Pedagang serta motor yang terparkir di trotoar Jalan Suprapto, Kota Bengkulu, ditertibkan petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kamis Pagi. Penertiban ini tak mendapat perlawanan. Pedagang hanya diberikan teguran, namun petugas akan rutin menertibkan trotoar di Kota Bengkulu agar tak disalahgunakan. Penertiban sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penyalagunan trotoar juga melanggar Perda Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang ketertiban umum.